Hai teman-teman, kembali lagi di Catatan Gamer. Di video kali ini, Catatan Gamer akan merekomendasikan game Android offline bergrafik XT terbaik versi Catatan Gamer. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya, karena kami membutuhkan dukungan kalian untuk membangun channel ini. Berikut 5 game Android offline bergrafik XT terbaik versi Catatan Gamer. Alien Zone Plus XT Alien Zone Plus adalah sebuah game kombinasi antara action, RPG, dan shooter. Seperti game RPG lainnya, di mana karakternya bisa naik level, mengganti equipment, mendapatkan skill, serta terdapat sistem loot. Di game ini, pemain sama sekali tidak perlu melakukan aiming ketika menembak, karena karakternya akan secara otomatis menembak alien yang paling dekat. Game ini bergrafik 3 dimensi dengan sistem kameranya yang isometris. Sistem pencahayaan di setiap lokasi cukup realistis dengan bayangan gelap mencekam. Dan loading di game ini cukup cepat loh, jadi kalian tidak harus menunggu lama untuk memainkan game ini. Total ada 22 level yang harus diselesaikan di game ini. Dungeon Ball Dungeon Ball dibuat oleh Karas Game, yang pertama kali rilis pada tanggal 20 Februari 2015. Gameplay pada game ini mirip labirin, kalian diharuskan untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan game ini. Sistem kontrolnya sangat sederhana, kalian hanya menekan tombol maju, mundur, kanan, dan kiri. Kelebihan utama pada game ini yaitu grafiknya yang bagus. Game ini sudah didownload sebanyak 100 ribu kali di Playstore. Top of Road Simulator Saat pertama kali memainkan game Top of Road Simulator, saya langsung terkesan dengan grafik yang disajikan oleh game ini. Karena terlihat sangat realistis. Tapi ada satu kekurangan game ini, yaitu tidak ada supirnya di dalam mobil, jadi mobilnya terlihat seperti jalan sendiri. Sangat disayangkan, padahal grafik game ini sudah realistis dan colorful. Terdapat banyak pilihan mode di game ini, seperti challenge mode, extreme challenge, rancing mode, dan truck challenge, sehingga membuat pemain tidak cepat bosan. Di game ini juga terdapat banyak jenis mobil seperti pickup dan truck. Gladiator Glory Gladiator Glory akan membawa kalian kembali ke masa Roma Wikuno, yang diakini sebagai asal dari Gladiator. Dalam game ini, kalian akan berperan sebagai seorang gladiator yang akan bertarung sampai mati. Saat kalian memenangkan pertarungan, kalian akan mendapatkan XP untuk menaikkan level sekaligus mendapatkan reward. Reward ini berguna untuk membuka berbagai jenis baju besi dan senjata, atau bisa juga untuk mengupgrade karakter. Walaupun game ini bisa dimainkan secara offline, tapi game ini juga menyediakan permainan secara online dengan pemain lain di mode PvP. Antartika XDX Game yang berlatar tempat di Antartika ini menceritakan sebuah ekspedisi pengeboran es untuk mencari kandungan mineral. Tapi, 6 minggu yang lalu komunikasi tim ekspedisi ini terputus. Maka, dibentuklah regu penyelamat yang terdiri dari 4 orang termasuk karakter yang kita mainkan. Regu penyelamat ini bertugas untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan tim ekspedisi. Ada banyak ending di game ini. Setiap ending bergantung pada tindakan dan keputusan pemain. Di game ini juga terdapat jump scare yang dapat membuat pemain kaget. Dan kualitas grafik di game ini cukup bagus. Itulah rekomendasi game Android bergrafik XD. Terbaik versi catatan gamer. Semoga video ini bermanfaat. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.